Laga perebutan juara 3 Gubernur Cup 2019, Batanghari kontra Tanjung Jabung Barat berlangsung pada Sabtu siang di Stadion Bumi Masurai. Sejak menit awal, kedua tim saling serang. Alhasil 2 menit berjalan, Tanjab Barat sudah kebobolan lewat suntikan pemain Batanghari nomor punggung 14, Pani Prayoga. Kemudian di menit ke-15, Tanjab Barat berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Yudha Vijay nomor punggung 9. Di babak kedua pertandingan baru berjalan 3 menit, tepatnya di menit ke-48, Batanghari kembali unggul lewat tenangan terukur dari Muhammad Kusyairi sehingga skor menjadi 2-1. Hingga wasit peluid panjang tidak ada gol tambahan, sehingga Batanghari berhak menyambat juara 3 Gubernur Cup 2019. Kami juga untuk pendukung-pendukung, yang jelas, kami juga bermain maksimal. Kali lagi kami hubungkan dan kami informasikan kepada seluruh penonton, Bupati Merangi, itu luar biasa kegiatan. Terima kasih. Walau kalah Tanjab Barat mengaku puas dengan hasil pertandingan, pelatih Tanjab Barat, Aprigi mengakui keunggulan pemain Batanghari. Karena memang sejak awal pertandingan Batanghari terus melakukan serangan. Skill individu pemain Batanghari juga sering membuat pemain Tanjab Barat kerepotan. Selamat untuk pesan hari yang mereka berhasil hari ini, mereka benar-benar bagus dan menangkap pertandingan. Bagaimana itu memang kami-mengakui di salah satu menit-belakang kami baru 2-3 menit main. Kami terhukum dengan kesalahan, antisipasi, dan penjaga. Terima kasih.